Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa Puter Giling Jawa Warisan Leluhur Doa Puter Giling Jawa ini adalah warisan leluhur pada zaman daulu kuno yang mana bisa anda kuasai dengan melakukan tirakat tertentu Baik anda yang sekarang ingin menguasai Puter Giling Sukmo atau doa Puter Giling Sukmo Warisan Leluhur kita Leluhur Jawa Anda bisa menguasainya Anda juga bisa mempraktekannya sendiri Tentunya kenapa adanya guru pembimbing ketika anda belajar hanya melalui buku, melalui internet itu sama halnya anda berguru dengan seton makanya adanya guru pembimbing ini supaya jelas sanat keilmuannya jadi haruslah dibimbing seorang guru spiritual yang memang menguasai ilmu tersebut untuk menguasai ajian atau doa Puter Giling Sukmo ini Anda bisa melakukan tirakat sendiri ataupun bisa menggunakan sarana praktis tanpa anda melakukan tirakat-tirakat tertentu contoh kalau anda ingin menggunakan atau tirakat sendiri saya bimbing melalui video ini dengan cara anda melakukan puasa muti selama 21 hari tanpa putus lakukanlah puasa muti ini tanpa putus 21 hari bagi anda yang memang dirasa kuat kalau tidak kuat jangan dipaksa lebih baik anda meminta bimbingan dari guru anda supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan disini apapun nanti resiko yang anda tanggung sendiri saya tidak akan saya tidak bertanggung jawab apa-apa ketika anda melakukan tirakat itu ini saya hanya meng-share untuk tata cara tirakatnya yaitu dengan puasa muti selama 21 hari dan nanti ketika itu sudah selesai batinnya anda bersih pikiran anda menjadi tenang damai anda bisa konfirmasi ke nomor saya nanti saya akan berikan atau saya juga akan share disini sekalian untuk ijazah doa puter giling jawa ini atau anda ingin lebih paten lebih mantap anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini nanti nanti saya akan memimpin nah untuk doa puter giling sukmo saya akan sekalian saya akan bacakan doanya bismillahirrohmanirrohim doa puter giling pitung bumi pitung langit agulung-gulung padang terawangan katon teko lengeng kodrati Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar itu tadi adalah doa puter giling sukmo mana ijazah ini saya berikan ketika anda sudah melakukan tirakat puasa mutih 21 hari tadi nah bagi anda yang memang merasa tidak kuat dan jangan memaksakan diri jangan membahayakan diri anda anda bisa cukup menggunakan sarana praktisnya tanpa melakukan tirakat tersebut dan langsung bisa mengamalkan ijazah tersebut atau bahkan anda bisa meminta doa dari kak Rizal nanti bisa dibantu doa dari sini insyaallah doa atau hajat anda bisa kobul amin amin semoga video ini bisa membantu dan bisa menambah wawasan anda terima kasih saya kak Rizal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati